Halo Indonesia.com, siapakah Ki Arya Lanang penantang Bang Gimbang? Berikut asal usulnya. Ki Arya Lanang pada lahir, diterpon tanggal 12 Agustus 1963, yang bernama kecil ialah Radisa bin Idris. Sekarang sudah berumah tangga, akhirnya diganti namanya dari Radisa Karbon bin Idris. Nah sekarang di abad 2001, Ki Arya Lanang bernama Ki Arya Lanang. Laku lambat Ki Arya Lanang pada masa lalu ialah pertama satu dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, hingga marah bantat lagi. Banyak Ki Arya Lanang pada waktu itu, keluarga, orang tua saya pernah dijolimi, disakiti, bahkan digebuk seperti maling rame-rame oleh orang-orang tersebut. Siapakah orang-orang tersebut pada zaman tahun 70-80 namanya Benglan, kalau di abad sekarang namanya Jager. Sekarang Ki Arya Lanang pada waktu itu, karena tahu persis orang tua saya di, hanya-hanya sekian orang, banyak Ki Arya Lanang pada waktu itu dendam pesumat pada mereka-mereka. Jadi selama dendam pesumat tersebut, Ki Arya Lanang akhirnya jadi brutal. Tidak pernah mengenal kebaikan. Kobi sehari-harinya ialah pada waktu itu, sebelum dendam pesumat kepada mereka-mereka itu, Ki Arya Lanang biasa kopi, pertama ialah mabok, maling, judi, jinah, dan lain sebagainya, yang semuanya serba buruk. Dan yang lebih parah lagi, Ki Arya Lanang pernah dendam pesumat pada mereka-mereka itu, ialah kuburan mereka-mereka yang pernah menjolimi keluarga besar. Ki Arya Lanang, kuburnya saya gali, saya acak-acak tulang belulangnya, saya kencingin sampai dibakar, dan ada lagi, selebihnya saya jual ke pembeli tulang belulang sapi. Jadi itulah Ki Arya Lanang pada waktu itu. Jadi ingat ya, Ki Arya Lanang pada waktu itu sampai umur 4 tahun yang lalu, kuburnya satu, jadi maling, jadi pemabok, jadi judi, jadi penjinah, dan banyak lain yang buruk-buruk. Nah akhirnya di abad 2001, Ki Arya Lanang ialah ingin tobat, supaya dosa-dosa itu akan diampuni. Kemana Ki Arya Lanang minta jalannya tobat? Ki Arya Lanang mencari guru, mencari orang-orang yang aku-aku suci, bersih, dan berimu tinggi, ternyata jawabannya apa? Ki Arya Lanang kamu dosanya besar, dosanya gede, tidak bisa diampuni. Terus Ki Arya Lanang mengatakan bahwa jawaban seperti itu, yang sebesar itu sebesar apa? Mereka tidak ada satupun yang menjawab. Dan akhirnya Ki Arya Lanang, pada tahun 2000, Ki Arya Lanang meratakan kuburan-kuburan orang kakir itu dijadikan sekarang jadi penduduk satu RT. Namanya di RT 05, Kelurahan Alijaga, Sirbon Selatan. Jadi Allah SWT ialah mencintai sang pendosa, terus mengakui kesalahan dan dosa-dosanya itu langsung tebat, itulah Allah SWT mencintai sang pendosa. Daripada Gusti Allah membenci orang-orang yang berilmu tinggi, ternyata orang itu sombong. Iblis saja yang tahu surga, sampai diusir dari Gusti Allah salah karena kesombongannya itu. Kemampuan kealanannya adalah untuk menolong sesamanya.